Intro Jadi Yaakob di dalam Alkitab itu kan Tuhan sejak dia dalam kandungan Tuhan sudah beritahu mamahnya nih Eh ada dua anak ya Satu yang tua, satu yang muda, Esau dan Yaakob Nanti yang muda akan jadi Tuhan atas yang muda Itu janji Tuhan Sebab dipikirkan ya Kalau seandainya Yaakob tidak menipu Esau Dia tetap dapat hak kesulungan Seandainya dia tidak menipu papahnya Tetap dapat gak? Dapat Tapi Yaakob itu sama seperti saya dan kita semua disini Berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan Padahal sebetulnya semua sudah diatur oleh Tuhan Abraham juga gitu Berusaha untuk mendapatkan janji Tuhan dengan usaha sendiri Akibatnya apa? Waduh masalah muncul tidak karu-karuan Makanya gereja-gereja yang tiap minggu bicaranya Berkat, 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 ngejar berkat terus Itu harus catat baik-baik, hati-hati ya Karena Tuhan itu memerintahkan berkatnya atas kita Jadi kita disini Tuhan perintahkan berkat Nah kita itu ngejar berkat terus Nanti sisipan gak ketemu Soalnya kita terlalu heboh ngejarnya Padahal Tuhan sedang ngirim ini ya kan Tenang aja hidupmu baik-baik saja Jadi ini cerita muncul setelah kegagalan Setelah kegagalan Tapi luar biasa Apakah kegagalan manusia bisa membatalkan perjanjian dengan Allah? No, sama sekali tidak bisa Saya beberapa hari yang lalu kotbah di satu gereja Dan ada seorang datang kepada saya berkata begini Pak, tolong pak bantu anak saya pak Anak saya dulu ikut pemuritan Dulu aktif pelayanan Sekarang ini meninggalkan imannya pak Kau hati sekali Seorang mama kuatir terhadap anaknya Lalu saya bertanya begini Bu, anak ibu itu sudah bertobat sungguh-sungguh atau belum dulu? Sungguh-sungguh sih pak Yakin ya anak ibu sudah bertobat sungguh-sungguh? Yakin? Udah gak usah kuatir Dia anaknya bapak di surga Bapak di surga lebih sayang dia daripada ibu sayang dia Udah percaya sama saya Nanti berapa tahun lagi balik Loh, coba sentara pikirin sih ya Kita dulu itu musuhnya Allah nih Kita dulu musuhnya Allah Allah memberikan anaknya Untuk kita Supaya kita dulu musuh jadi anak-anaknya Nah setelah kita jadi anak-anaknya Maksud Tuhan itu mau memusuhi kita Bagi saya it doesn't make sense Kalau dulu kita musuh dia korbankan anaknya Supaya kita menjadi anak-anaknya Sekarang setelah kita menjadi anak-anaknya Bapak sekali-kali tidak akan pernah memusuhi kita Amen Dan saya sudah melihat sendiri suara Beberapa orang yang ninggalkan iman Pegang yang lain, pegang yang lain Saya cuma beritahu anggota keluarganya Don't worry Kalau kamu yakin dia pernah bertobat Dia akan baik-baik saja Dan tidak lama semuanya balik kembali menyembah Tuhan Karena Tuhan lebih mampu menjaga daripada kita Eh apakah ada orang tua disini Yang anaknya di luar kota, di luar negeri Yang mungkin anaknya bahkan di dalam kota Kita gak bisa kontrol Anaknya meninggalkan iman dalam tanda kutip Tapi sekali dulu anakmu pernah berada di dalam tangan Tuhan Maka Tuhan tidak akan pernah sekalipun melepaskan tangannya Dan itu Tuhan kita Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Terima kasih.